Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Kali ini kita akan mempelajari bab 7 yaitu tentang mutasi Namun sebelumnya, ibu mau bertanya dulu pada kalian Apakah kalian pernah memakan semangka tanpa buji? Atau kalian pernah melihat orang albino? Nah, semua contoh kutuban besar merupakan makhluk hidup yang mengalami mutasi Jadi, apakah yang dimaksud dengan mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik, DNA dan promosom secara acak Yang diturunkan kepada keturunannya Sebagian besar mutasi bersifat merusak Tapi beberapa bisa bermanfaat di lingkungan tertentu Lanjutnya, apa itu mutagen? Mutagen adalah agen penyebab mutasi Ada tiga mutagen Yang pertama adalah mutagen fisika Yang berupa radiasi sinar alpha, beta, gamma, sinar UV Kemudian ada mutagen kimia Yang berupa zat antibiotik, ada pesticida, ada kawkisin, ada asam nitri dan lain-lain Kemudian ada mutagen biologi Yaitu berupa virus dan daftar Kemudian ada istilah muta Apa itu muta? Adalah organisme yang mengalami mutasi Selanjutnya, berdasarkan letaknya mutasi terbagi menjadi dua Yang pertama adalah mutasi somatik Mutasi ini terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh Mutasi somatik tidak diwariskan kepada keturunannya Misalnya, mutasi ini terjadi pada sel-sel kulit Sehingga menyebabkan kanker kulit Nah, penyakit kanker kulit ini Yang disebabkan pada mutasi somatik ini Tidak diwariskan kepada keturunannya Yang kedua, mutasi germina Terjadi pada sel gamet Sehingga diturunkan kepada keturunannya Misalnya, mutasi ini terjadi pada sel telur Nanti sel telur itu akan melakukan fertilisasi Sehingga menghasilkan zigot Nah, disitulah nanti akan terjadi penurunan pada zigot Selanjutnya, ada mutasi titik atau mutasi gen Mutasi titik ini adalah perubahan susunan Atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA Yang pertama, ada mutasi diam Atau silent mutation Yaitu perubahan susunan Atau urutan basa-basa nitrogen Dalam DNA Yang tidak menyebabkan perubahan asam amino Kita ketahui bahwa DNA merupakan perancang Untuk sintesis protein Yang nanti akan menghasilkan kodon Nah, kodon ini nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino Kita lihat contohnya Misalnya, ada DNA normal Dengan susunan basa nitrogennya adalah TTA, AGA, GCG Apabila terjadi transkripsi Maka akan berubah menjadi TTA menjadi AAU AGA menjadi UCU GCG menjadi CGC Nah, apabila terjadi mutasi Urutan basa nitrogen ini akan berubah Kita lihat kodon yang kedua Kodon yang kedua Yaitu AGA menjadi AGG Berarti otomatis RNAD pun akan berubah Yang pertama tadi, yang DNA normal AGA menjadi UCU AGG menjadi UCC Kita lihat ya Asam amino yang terbentuk AAU adalah asam amino yang terbentuk adalah aspargin UCU adalah asam serin Kemudian CGC adalah arginin Ketika terjadi mutasi Kita lihat AAU masih aspargin Kemudian UCC Apakah UCC berubah? Ternyata tidak Masih serin CGC tadi adalah arginin Jadi susunan asam amino adalah aspargin, serin, arginin Jadi walaupun terjadi perubahan urutan basa-basa nitrogen Asam amino yang terbentuk tidak berubah Itulah yang disebut dengan mutasi diam Yang selanjutnya adalah mutasi salah makna Yaitu perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA Yang menyebabkan perubahan asam amino Jadi mutasi ini menyebabkan perubahan asam amino Kita lihat contohnya Misalnya DNA normalnya Susunan basa nitrogennya adalah TTA, AGA, GCG Apabila terjadi transkripsi Maka RNA duta akan membentuk urutan asam aminonya adalah AAU, UCU, CGC Dan apabila terjadi mutasi pada DNAnya Urutan asam basa nitrogen akan berubah Kita lihat urutan basa nitrogen yang kedua Atau kodon yang kedua Yang awalnya AGA menjadi AAA Yang berubahnya adalah basa G Berarti kalau terjadi perubahan basa nitrogen Otomatis RNA dutanya pun akan berubah Tadi AGA jadi UCU Kemudian berubah mutasi Malah memutasi AAA menjadi UUU Asam amino yang terbentuk pun akan berubah AAU Aspargin Kemudian UCU adalah serin CGC adalah arginin UCU berubah menjadi UUU UUU itu adalah asam amino venil alanin Nah ini terjadi perubahan asam amino Yang awalnya adalah serin menjadi venil alanin Yang selanjutnya adalah mutasi tak bermakna Yaitu perubahan susunan atau urutan basa nitrogen Dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop kodon Stop kodon itu adalah basa nitrogen yang tak bermakna Sehingga kalau ada stop kodon berarti Basa nitrogen selanjutnya itu tidak bisa ditranslasikan Artinya asam amino tidak bisa terbentuk Seperti contoh Misalnya DNA normal dengan urutan basa nitrogennya adalah TTA ATA GCG Ketika terjadi transkripsi RNA duta akan membentuk Urutan basa nitrogennya adalah AAU UAU CGC Apabila terjadi DNA mutasi Kita lihat DNA mutasinya ada Pada basa nitrogen Urutan ke-6 Atau kodon yang ke-2 ATA Menjadi ATT Yang basa nitrogen A menjadi T Berarti RNA d-nya pun Akan berubah menjadi UAA Yang tadinya UAU UAU itu adalah Tirosin Asam aminonya Tirosin Menjadi UAA Berubah menjadi Stop kodon Nah disitulah Terbentuk stop kodon Berarti dari stop kodon ini Tidak bisa melanjutkan menjadi Asam amino Atau tidak bisa membentuk Asam amino berikutnya Selanjutnya adalah Mutasi pergeseran Mutasi pergeseran ini Menyebabkan Pergeseran urutan basa Atau asam amino Yang disebabkan oleh adanya Atau masuknya Satu atau lebih Basa nitrogen ke dalam DNA Seperti contoh ya Urutan basa nitrogen Maaf Urutan DNA normal Ada TTA Ata Ata Gcg Atg Ketika terjadi Transkripsi Maka akan terbentuk Urutan basa nitrogennya Adalah AAU UAU Cgc UAC Ketika ada mutasi DNA Masuk basa nitrogen Masuk basa nitrogen G diantara T dan A Yang kodon kedua ya Maka akan terbentuk menjadi TTA Sama dengan tadi tidak berubah Tapi ini akan berubah ATA menjadi ATG Selanjutnya Akan menjadi Pergeseran A bergeser ke belakang Menjadi AGC Kemudian G akan bergeser Menjadi Basa nitrogen GAT Berarti otomatis pun Akan terbentuk RNA duta Yang hasil dari mutasi ini Akan juga berubah AAU Tetap menjadi AU Tapi UAU Menjadi UAC Cgc Menjadi UCG UAC Menjadi CUA Sekarang kita lihat Asam amino yang terbentuk AAU Adalah Asam amino Aspargin Kemudian UAU Tirosin Cgc Adalah Arginin Kemudian UAC Adalah Tirosin AAU Sama Adalah Hasil mutasinya Asam amino Sama Kemudian UAU Juga sama Tirosin Tetap Walaupun Basa nitrogennya berbeda Ini kita lihat Cgc Akan berubah menjadi UCG Cgc Tadi Arginin Akan berubah menjadi Asam amino Serin Kemudian UAC Asam amino Tirosin Menjadi CUA Yaitu menjadi Loosin Nah itulah Terjadi Perubahan Basa nitrogen Karena adanya Masuknya Salah satu Basa nitrogen Tadi Yaitu G Selanjutnya Adalah Ada Transisi Dan Transversi Apa bedanya Ya Jadi Transisi Adalah Perubahan Basa purin Menjadi purin Atau Perubahan Basa purin Menjadi Purimidin Sedangkan Transversi Adalah Perubahan Basa purin Menjadi Purimidin Atau Sebaliknya Kita sudah Belajar Bahwa Basa purin Itu Terdiri Atas Adenin Dan Guanin Purimidin Terdiri Atas Sitosin Dan Timin Nah kita Lihat Contohnya Terjadi Mutasi Transisi Dan Transversi DNA Normalnya Adalah TTA Basa nitrogen Adalah TTA ATA GCG DNA Mutasinya Terjadi Pada Urutan Basa nitrogen Yang Keenem A Menjadi T ATT Jadi A Menjadi T Berarti Adalah Purin Menjadi Pirimidin Kemudian Urutan Basa nitrogen Yang Ketujuh G Menjadi C Berarti Adalah Purin Menjadi Pirimidin Ini Adalah Contoh Termasuk Mutasi Transversi Kemudian Contoh Lain Adalah DNA Nomanya Ada TAA Ada GCG Ada CCA DNA Mutasinya Berubah Menjadi A Menjadi G Yang Ketiga A Menjadi G Berarti Kalau A Menjadi G Purin Menjadi Purin Kemudian Ada Perubahan C Menjadi G Berarti Pirimidin Menjadi Purin Purin Menjadi Purin Itu Contoh Transisi Sedangkan Pirimidin Menjadi Purin Contoh Transversi Mudah Sekali Yang Selanjutnya Ada Mutasi Kromosom Atau Abrasi Ada Yang Disebut Dengan Anausomi Yaitu Perubahan Jumlah Kromosom Karena Gagal Berpisah Pada Tahap Anafase Atau Non Disjunction Macam Anusomi Ada Monosomi Yaitu Kromosom Yang Kekurangan Satu Kemudian Trisomi Kelebihan Satu Kromosom Kemudian Tetrasomi Kelebihan Dua Kromosom Dan Nolisomi Kekurangan Dua Kromosom Kita Sudah Mempelajari Pada Pola-pola Hereditas Akibat Dari Anusomi Ini Mengakibatkan Sindrom Ada Sindrom Klinik Vetter Sindrom Tal Tarnel Sindrom Down Dan Lain-lain Yang Kedua Ada Anafloidi Yaitu Perubahan Jumlah Set Kromosom Karena Non Disjunction Jika Selesomatis Seharusnya Memiliki Jumlah Kromosom Diploid Atau 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 Haploid Bisa Triploid Bisa Tepraploid Bisa Polipoidi Kalau Pada Manusia Anafloidi Ini Mungkin Tidak Akan Bisa Terjadi Ini Anafloidi Ini Dilakukan Untuk Salah Satunya Adalah Menghasilkan Buah Besar Tanpa Biji Yaitu Dengan Pemberian Kolkisin Jadi Buah Tanpa Biji Yang Kita Makan Adalah Hasil Dari Anafloidi Yang Ketiga Kerusakan Kromosom Kerusakan Kromosom Ini Ada Delesi Duplikasi Inversi Translokasi Dan Katenasi Kita Lihat Pengertiannya Delesi Adalah Hilangnya Satu Atau Lebih Gen Dalam Satu Untai Kromosom Kemudian Duplikasi Adalah Penggandaan Gen Dalam Satu Untai Kromosom Inversi Adalah Perubahan Urutan Gen Dalam Satu Untai Kromosom Kemudian Translokasi Adalah Perpindahan Atau Pertukaran Gen Gen Yang Melibatkan Dua Kromosom Non Homolo Katenasi Adalah Mutasi Kromosom Yang Terjadi Pada Dua Kromosom Non Homolo Yang Pada Waktu Membelah Menjadi Empat Kromosom Yang Saling Bertemu Ujung Ujung Sehingga Membentuk Klingkaran Kita Lihat Gambarannya Mutasi Delesi Ada Susunan Kromosom ABCDEFGH Terjadi Delesi Atau Delesi Delesi Terhapus Sehingga Membentuk ABCDEFGH Jadi D Hilang Kemudian Ada Duplikasi Seperti Contoh Adanya ABCDEFGH Akan Terbentuk Apabila Mutasi Terjadi Duplikasi Menjadi ABC BCDEFGH Jadi BC Berganda Jadi Double Kemudian Ada Inversi Inversi Seperti Contoh Ada Susunan Dalam Kromosom ABCDEFGH Kemudian Akan Terbentuk Menjadi ADCM BEFGH Terjadi Pertukaran Tempat Kromosom Kemudian Ada Translokasi Translokasi Resiplok Kita Lihat Misalnya Ada Dua Kromosom ABCDEFGH MNOPQR Terjadi Translokasi Resiplok Menjadi MNOCDEFGH ABPQR Jadi Harusnya Ditempati Oleh ABC Ditempati Menjadi MNO MNO Ditempati Oleh ABP Itu Salah satu Gambaran Contoh Adalah Delesi Duplikasi Inversi Dan Translokasi Selan Selan Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Kerusakan Kromosom Yang disebut Dengan Katenasi Katenasi Adalah Tadi Bahwa Mutasi Kromosom Yang terjadi Pada Dua Kromosom Non Homolog Yang pada Waktu Membelah Menjadi Empat Kromosom Saling Bertemu Ujung Ujung Sehingga Membentuk Lidik Kita Lihat Gambaran Katenasi Ada Kromosom Di sini Ada Kromosom ABC Ada KLM ABC Dengan ABC Adalah Kromosom Homolog ABC Dengan KLM Adalah Kromosom Non Homolog Kemudian Terjadi Translokasi K Bertukar Tempat Dengan C Sehingga Terbentuk KBA CLM Yang selanjutnya Akan Mengalami Proses Katenasi Sehingga Kromosom Yang sama Ini akan Berdekatan C Dengan C A Dengan A K Dengan K M Dengan M Sehingga Akan Terbentuk Lingkaran Nah Itulah Yang disebut Dengan Katenasi Demikian Anak-anak Materi Tentang Mutasi Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh